selamat datang di kelas fisika pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik untuk induktor urni jadi kita akan membahas tentang arus bolak-balik untuk induktor urni, induktor itu adalah kumparan atau yang biasa kita sebut dengan solenoida nah ini gambaran rangkaian ya misalkan seperti ini ini ada induktor nah ini dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik nah ini kemudian ini dialiri arus I dengan I itu adalah I M misalkan sin omega T jadi arus yang melewati rangkaian itu nah kemudian pada ujung antara A dan B ini maka tegangan pada A B ini sama saja dengan negatif dari GGL yang dihasilkan oleh induktor yang dihasilkan oleh induktor atau GGL induksinya nah kemudian kita tahu bahwa untuk DGL dari induktor itu adalah min dari L di per DT nah ini jadinya adalah plus kemudian ini L diferensial diferensial terhadap waktu dari arus nah arusnya adalah I M kalikan sin omega T karena I M nya konstan maka nanti ini ada bisa dikeluarkan dari diferensial I M kalikan L D per DT turunan dari sin omega T nah kemudian turunan dari sin omega T itu adalah I M kemudian kalikan L turunan sin omega T adalah omega kalikan dengan cos omega T nah ini jadi kita adalah persamaan untuk tegangan pada induktor nah kemudian kalau kita perhatikan disini disitu ada I M dikalikan L omega T L omega L omega kalikan cos omega T ini bisa juga kita tuliskan sebagai I M kemudian ini adalah omega kalikan L dikalikan dengan cos omega T nah untuk cos omega T ini bisa juga diganti dengan I M omega omega L ya L itu adalah induktansi diri pada kumparan atau induktor ini nah ini nah untuk nilai cos omega T ini nilainya sama saja dengan sin dari omega T plus V per 2 jadi nilainya sama saja cos omega T atau sin omega T plus pi per 2 jadi itu persamaan untuk V AB atau tegangan pada induktor nah kemudian kalau kita perhatikan di bagian yang depan ini jadi untuk I M kalikan omega L ini nanti sebagai VM ini jadi I M kalikan omega L itu adalah VM nah kemudian kalau kita perhatikan I M disitu satuannya adalah ampere kemudian omega L agar menjadi satuan tegangan atau menjadi volt maka omega L itu bersatuan ohm sehingga nanti untuk omega L itu biasa kita sebut sebagai reaktansi induktif atau seperti halnya hambatan yang muncul dari induktif dari induktor jadi kalau saya tuliskan kembali V pada kumparan berlanjutlah I M kalikan omega L kemudian kalikan sin dari omega T plus P per 2 nah ini nanti untuk omega L kita tuliskan sebagai XL ini adalah reaktansi induktif nah satuannya itu nanti adalah ohm jadi sama dengan satuan dari hambatan satuannya adalah ohm jadi omega L ini adalah reaktansi induktif satuannya adalah ohm nah kemudian sama ini nanti bisa diubah V sama dengan Vm sin omega T plus V per 2 nah kemudian untuk arusnya adalah I sama dengan Im sin omega T ini arus yang melewati rangkaian induktor tadi Im sin omega T dari dari persamaan ini maka tampak ketika omega T nya 0 maka nanti pada arus ini sudah sin 0 pada tegangan itu sin dari pi per 2 sehingga tampak bahwa untuk arus tegangan itu nanti akan mendahului arus untuk fasornya dari gambaran ini maka nanti untuk fasornya selisihnya beda fasornya ini adalah 90 derajat atau pi per 2 jadi kalau untuk gambar fasornya sekarang kita gambarkan fasornya dan ini nah berarti nanti untuk tegangannya jika tegangannya sudah sampai sini 90 derajat ini untuk V maka untuk arusnya ini masih di 0 derajat fasornya untuk I nya nah ini ya jadi untuk selisihnya ini berarti adalah pi per 2 atau 90 derajat nah kemudian kalau digambarkan dalam bentuk kurva sinusoidal dari V dan I ini saya gambarkan ulang jadi untuk yang sinusoidal nah ini maka untuk persamaan dari kurva dari tegangannya ketika T nya 0 maka nilainya sudah maksimum ini untuk V nya ini kemudian untuk arusnya dia tertinggal 90 derajat maka nanti untuk arusnya dia akan seperti ini nah jadi ini ini adalah yang warna merah ini adalah kurva untuk V kemudian warna biru ini adalah kurva untuk arus pada induktor murni nah demikian pembahasan kita pada video kali ini semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati